Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Seorang anggota TNI yang berusaha melakukan langkah persuasif pun nyaris dibacok oleh pelaku. Beruntung anggota TNI ini sigap dan menghindar. Setelah beberapa jam memantau dan mendapat momen yang tepat, polisi akhirnya berhasil menyergap pelaku. Butuh lima orang lebih untuk membeku pelaku yang terus merontah melawan. Setelah berhasil diborgol dan diikat di bagian kaki, pelaku pun diamankan ke kantor polisi. Warga menuturkan pelaku JW belakangan kerap melakukan perusakan rumah warga sejak dirinya ditinggal anak dan istrinya. Nah, keluarga dia dijauhi oleh istrinya, sama keluarga istrinya. Ini diduga stres, kemudian ngamuk-ngamuk, melempari dari rumah-rumah tetangga. Cara dalam rangka untuk mengevakuasi ini adalah dialihkan perhatiannya. Usai diamankan, rencananya pelaku akan dibawa ke rumah sakit jiwa Dr. Surotong Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan. In Amto Hari, Magetan, Jawa Timur.